Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Duta Besar Jepang untuk Seoul hari Jumat 4 April untuk memprotes buku pelajaran Jepang yang mengglaim pulau-pulau yang disengketakan. Sebelumnya hari itu, Kementerian Pendidikan Jepang mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui buku pelajaran baru untuk sekolah dasar yang mencakup bagian yang menekankan glaim Jepang pada pulau-pulau sengketa, antara lain dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Langkah ini memicu protes di Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri membuat protes resmi pada Jepang atas buku pelajaran itu serta pernyataan yang baru dirilis Kementerian Luar Negeri Jepang yang mengglaim teritori tersebut. Jepang terlibat dalam sengketa dengan Korea Selatan atas sebuah pulau yang secara aktif ditempati oleh Korea Selatan tetapi juga diklaim Jepang yang bernama Dokdo di Korsel dan Takeshima di Jepang. Ada pulau-pulau bernama Senkaku di Jepang dan Tiaoyu di Tiongkok yang disengketakan. The Diplomatic Blue Book Jepang mengklaim bahwa Dokdo atau Takeshima secara-sejarah dan menurut hukum internasional adalah milik Jepang. Tetapi berkata Jepang akan mengusahakan segala hal untuk menyelesaikan masalah diplomatik ini dengan Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!